Ini teknologi bisa menjelaskan, bisa memberikan Gajar, agak terganggu saya Nah kalau akseskan sudah, mereka bisa menyampaikan Boleh bro, sabar dulu belum, nanti ketemu saya ya Bro Bro, bro Bro, bro, nanti ketemu saya ya Bro, nanti ketemu saya ya bro Nanti ketemu saya ya Ketemu saya disini jangan teriak, ganti Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok Mahasewa tak punya sopan santun Ganjar diteriake mahasiswa UI soal utang dan LGBT Terekam kamera mahasiswanya pada tidur ketika Ganjar bicara Pantesan beko sih Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ Dari sini menurut saya sangat keren sekali ya Yaitu ketika Ganjar datang di Visip UI Menurut saya kok ada perbedaannya Disini sambutannya justru meriah ke Ganjar Pranowo Entah saya itu pendukung Ganjar Pranowo atau bagaimana Tetapi yang saya lihat disini adalah justru sambutan dari Ganjar Pranowo sangat meriah Gubernur hanya mandat dan tidak menjadi boneka megawati Jadi intinya saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balai Rung yang terhormat ini Supaya jelas pertanyaannya, jawabannya Apakah Bapak tetap petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih Apakah Bapak tetap petugas rakyat atau petugas partai? Tanya salah satu seorang mahasiswa Visip UI, Naufal ke Ganjar Naufal kamu mengikuti saya Selama saya sebagai gubernur Saya petugas siapa? Jawab Ganjar Finish Naufal pun langsung terdiam Pak Ganjar pemimpin masa depan Memang keren Makanya saya sangat setuju sekali ketika Anies Baswedan mengatakan Pilihlah presiden pada tahun 2024 adalah dari rekam jejaknya Dari track recordnya Apalagi saat ini Ganjar Pranowo sudah 10 tahun ya Menjadi gubernur di dua periode Pasti juga banyak rekam jejak yang dibuat oleh Ganjar Pranowo ketika menjadi gubernur Dan disitulah kita memilih capres pada Pilpres 2024 Bakal calon presiden Ganjar Pranowo sempat melontarkan nada tinggi Ketika meladani pertanyaan seorang mahasiswa Universitas Indonesia Ketika sedang sesi wawancara dengan awak media Selepas kuliah kebangsaan di Visip UI, Senin 18 September Awalnya Ganjar merespon pertanyaan wartawan Mengenai nama calon wakil presiden Ganjar mengaku nama cawa pres hingga kini masih dikodok Tiba-tiba saja seorang mahasiswa berteriak di tengah-tengah sesi wawancara itu Situasi seketika riuh Mahasiswa itu menanyakan soal bakal ngutang lagi atau tidak Ketika nanti menjadi presiden Dan mahasiswa itu juga menanyakan perihal LGBT Ganjar lalu merespon pertanyaan tersebut dengan nada yang cukup tinggi Mantan gubernur Jawa Tengah itu meminta mahasiswa UI jurusan ilmu politik Bernama Maulana Lazuardi untuk bersabar Ganjar pun meminta mahasiswa itu ketemu dengan dirinya setelah wawancara Agar tidak mengganggu sesi wawancara dengan para wartawan tersebut Kepada wartawan Lazuardi mengaku sengaja bertanya ketika Ganjar di wawancara wartawan Karena isu LGBT dan utang negara menurutnya tidak dibahas dalam sesi kuliah kebangsaan Waduh koplak bener nih ya mahasiswa kebelet viral ini Gak ada akhlak dan gak tau sopan santun Padahal sudah ada forumnya ya Harus disampaikan saat forum kuliah kebangsaan Lah ini malah teriak seperti di hutan Mana yang ditanya soal utang dan LGBT pula Memang tidak dibahas dalam forum kuliah kebangsaan Tapi mahasiswa itu seharusnya Ya bisa dong menanyakan saja keresahannya Karena di luar itu sudah beda urusan Masalah utang ini sudah dijelaskan berkali-kali Bahwa uang hasil utang itu tidak untuk kepentingan segelintir pihak saja Karena utang tersebut untuk pembangunan infrastruktur Mengembangkan SDM dan lain-lain Dan kembalinya pun juga untuk masyarakat juga Dan perkara LGBT apa urusan ganjar atas hak masing-masing orang Dalam menentukan orientasi seksualnya Atau kembali lagi ke masing-masing orangnya lagi bukan? Lagian Pemerintah konsisten menjalankan konstitusi Untuk tidak melayani perkawinan sejenis merujuk pada undang-undang perkawinan Kebijakan ini merupakan sikap tegas pemerintah Untuk merespon wacara keberadaan komunitas LGBT di Indonesia Yang saat ini terus menggelindingkan isu-isu dan kampanye atas hak-haknya Sikap konsisten tentu tidak memberikan pelayanan perkawinan sejenis ini Disampaikan menak Lukman Hakim Saat pertemuan terbatas membahas keberadaan LGBT di Indonesia Beberapa waktu silam Selain menolak melayani perkawinan sejenis Kebijakan pemerintah yang disampaikan menang Seperti memperkuat benteng keluarga melalui edukasi peranikah Dan optimalisasi BP4 Bandan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan Dan melakukan sinergi dengan ormas keagamaan Kuda memberikan pemahaman yang produktif tentang LGBT Dan sebagai rencana aksi lanjutan Pemerintah tentunya memasukkan materi LGBT Dalam pelajaran di Lembaga Pendidikan Islam Menggelahkan program edukasi kursus peranikah Serta mempromosikan bahwa pernikahan adalah lembaga sakral yang mewujudkan ketentraman jiwa Jadi memang sudah diatur Ganjar yang merepresentasikan pemerintahan Jokowi tinggal melanjutkan Dan kalaupun ada yang perlu ditambahkan Saya rasa Ganjar dan pemerintah nanti Juga akan menerima aspirasi atau masukan dari rakyatnya Tidak perlu bersikap tidak sopan dengan teriak-teriak semacam di hutan rimba Lagian apa sih yang bisa diharapkan dari mahasiswa muda begini? Mahasiswa tertangkap kamera tertidur saat baca pres Ganjar Memberikan kuliah kebangsaan di kampus PCPUI Kalian yang undang kok kalian yang tidur? Benar-benar tidak berada Sok kritik tapi dengan niat ingin mempermalukan Ganjar di depan media Eh tau-taunya malah tidur ketika Ganjar menyampaikan kuliah umum Mungkin Maulana Lazuardi juga tidur Makanya dia nanya macam-macam seperti orang Beko Ketika Ganjar selesai menyampaikan kuliah umum Yang kayak begini kok mau jadi penerus bangsa Ada pemateri sedang bicara malah tidur Keliran ditanya malah pelonga-pelongo Dan teriak-teriak seperti di hutan Bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan Bupati keberatan saya hadir Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu Saya lihat panggungnya semua sudah siap Daripada apa namanya merusak acara Saya menyatakan wadah Pak Saegula Masum Saya marah karena saya kehilangan harga tiket Dari Jakarta ke Bupati Masum Terekam kamera amarah Caimin di usir rakyat Kalimantan? Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu Nebeng acara pemerintah? Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal Kan kandungannya saya Yang menggunakan saya Saya tidak pernah mengundang Karena ini acara pemerintahan kan Saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jam Iatul Kurrog Walsufat Yang disingkat C.I.H Yang diketuai umumnya oleh Almukaron J.H.C. Saegulah Makdum Jam ini sudah dirancang lama Saya diminta sebagai waktu ketua DPR Membuka MT2 tingkat internasional Jau-jauh saya datang ke Tanah Laut Dua jam dari Banjarmasin sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai saya pulang maksung menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis Pak Bupatku tidak terkenan dan merupai tidak ada acara daripada saya yang mau kita kapasitas beliau hadir Pak beliau itu pembina Cikia terus kedua inisiator misalnya mengaji kebetulan beliau kebetulan beliau berapa waktu lalu itu seolah-olah lama gitu loh Tuhan yang ada ya pembina Cikia lebih dulu itu kan ini dipercayai dari kesehatan dari pencapresan tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu kalau kami sebagai pengurus saya ingin kalau beliau saya ingin buka bagus sekali gitu nanti saya senang ya Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelpon langsung oleh Ketua Umum oleh sebab itu sekali lagi janganlah bersikap tidak sopan sesama sesama pejabat negara saya saya tahu Bupati saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya Wakil Ketua DPR RI dengan cara yang tidak terhormat seperti dilansir dari lamandetik.com Mohamin Iskandar mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut Kalimantan Selatan tapi batal membuka MTQ Internasional Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu Musawakoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional digelar pada selasa 5 September di Tanah Laut Kalsa Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Kuro Walhuvat atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai wakil Ketua DPR Ia berkata jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Kuro Walhuvat yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mas'um dan ini sudah dirancang lama saya diminta sebagai wakil Ketua DPR membuka MTQ Tingkat Internasional kata Caimin di Nasdam Tower Rabu 6 September Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut namun ketika tiba di lokasi Caimin mendapatkan laporan bahwasannya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut ia berkata jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin sudah sampai disana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mas'um menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis Bupati gak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka saya bilang ya sudah kalau begitu acara silahkan berlangsung saya akan menonton saja hadir dan menonton tidak usah membuka kata Caimin setelah itu Caimin melakukan sholat usai sholat ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu Caimin pun mengatakan kepada Panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya dia berkata saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mas'um saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin marahnya saya saya minta untuk diganti yang kedua marahnya saya saya capek sebetulnya untuk kesini kok ternyata sampai disini sampean gak jelas mengundang saya kalau gitu gak usah undang saya terus bilang ke Pak Saifullah Pak Kiai jalan aja terus tidak perlu ada saya saya gak apa-apa saya minta bukti bahwa saya pernah kesini tolong saya foto di backdropnya saja kata Caimin Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu ia sempat bertanya kepada Panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD kata Caimin tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini ini kan acara pusat pengurus pusat kantornya di PBNU jawabannya memang sebagian dana yang dikunakan adalah anggaran dari APBD jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan tahu gitu saya biayai sendiri kata Caimin di sisi lain Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi kata Sukamta nggak nggak ada dong intimidasi dari siapapun Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas namun berhalangan ia berkata waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin saya nggak tahu apa-apa Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkap Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Kurau Walhufas atau JQH Nadatul Ulama namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut kata Sukamta ini kan acara kami pemerintah daerah memang kita ada JQH ada ikut di tempat kita tapi kok tiba-tiba Pak Muhaymin ada di situ saya tidak mengundang siapa-siapa saya tidak mengundang yang bersangkutan waduh sudah betul tuh Pak Bupati enak aja Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari eh giliran acara sudah siap undang masa banyak tiba-tiba ada politisi tidak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres sudah betul itu ditolak eh by the way ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak kan anda pas mau maju jadi cabut dulu diusung gerindra sama PKS eh jangan-jangan Om Wowo mau belas dendam karena kualitasnya ditinggal PKB secara mendadak hmm saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang hahaha hahaha bagaimana menurut anda hahaha